Saya jelaskan tentang bagaimana tanda kiamat dengan munculnya ad-dajjal. Dan saya jelaskan bahwa tanda-tanda kiamat terbagi kepada dua, tanda yang besar dan tanda yang kecil. Tanda yang kecil sudah banyak yang sudah nampak. Tanda yang besar belum lagi satu pun yang nampak. Perbezaannya tanda-tanda yang besar bila sudah keluar satu, yang lainnya akan cepat keluar. Tanda-tanda yang kecil adalah mengikut masa yang berjauhan yang dikehendaki oleh Allah SWT bila ia akan muncul. Di antara tanda-tanda yang besar adalah munculnya ad-dajjal. Ad-dajjal adalah manusia. Kata dajjal daripada kalimat dajjal atau dajjlun artinya dusta. Dajjal maksudnya yang banyak berdusta atau pendusta. Yang kerjanya adalah berdusta. Mengelirukan orang ramai. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah melainkan memperingatkan kepada umatnya tentang bahaya ad-dajjal. Dan baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati daripada fitnahnya ad-dajjal. Dengan mengajarkan kepada kita membaca surat awal surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Sebagai pelindung dan pendinding daripada fitnah ad-dajjal. Setelah dajjal turun akan berada di atas muka bumi ini sehari umpama satu tahun. Hari berikutnya umpama sebulan. Hari berikutnya umpama seminggu. Dan hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa. Dan pada saat itu nabi Isa akan turun. Dan dajjal akan keluar dulu. Dajjal akan muncul dahulu. Dan akan ramai pengikut dajjal. Dan akan pergi dajjal kemana-mana tempat. Kecuali Mekah dan Medina yang dilindungi dan dijaga oleh malaikat. Maka ketika itu turun nabi Isa AS. Untuk membunuh kepada dajjal. Katanya Nabi Isa akan turun di menara putih. Menara putih di sini adalah tempat untuk mengumandangkan adhan. Di mana tempat itu? Di bahagian timur. Damsyik atau Damascus, Syria. Dalam riwayat yang lain katanya Nabi Isa akan turun di Betul Maghdis. Tidak ada pertembungan riwayat. Bagi yang mengatakan Nabi Isa akan turun di menara putih atau di Betul Maghdis. Karena posisi menara putih dan Betul Maghdis berada di sebelah timur Damsyik. Maka ia kalau dikatakan menara putih atau Betul Maghdis adalah satu hal yang sama. Karena kedua-duanya berada di bahagian timur Damsyik. Menjadi perbezaan ulama tentang menara putih. Adakah menara putih itu memang ada di zaman Rasulullah atau dia ada kemudian. Kalau sekarang memang ada menara putih itu di Damaskus. Katanya Nabi Isa akan turun di bahagian timur Damsyik. Dimashq atau Damsyik. Baina mahrudatain. Wa mahrudatain maksudnya Nabi Isa memakai dua helai kain yang agak kekuning-kuningan. Yani dua helai kain. Wadi'an kafaih ala ajnihati malakain. Dalam posisi kedua telapak tangannya bergantung kepada sayap malaikat yang membawanya turun. Maknanya dikiring, diiringi dengan dua malaikat. Telapak tangannya berbegantung kepada sayap malaikat untuk turun ke bawah. Untuk turun ke bumi di bahagian timur Damsyik atau di menara putih. Menara putih tempat mengumumkan adhan. Dalam kondisi menundukkan kepala Nabi Isa. Dan rambutnya itu menitiskan air yang jernih dan bening. Yani airnya bersih. Kalau dia angkat kepalanya begini pun juga akan membercikkan air daripada rambutnya. Umpama permata-permata. Yang dipercikkan air rambut Nabi Isa AS. Menggambarkan keindahan dan juga menggambarkan kehebatan. Dan juga menggambarkan kesempurnaan kepada Nabi Isa AS. Fala yahillu li kafirin yajidu riha nafasihi illa mad. Subhanallah. Katanya orang kafir kalau dapat menghidu hembusan nafas Nabi Isa boleh mati. Nafas Nabi Isa itu jaraknya bila sekali menghembuskan nafas sama jauh dengan sejauh mata memandang. Ya ini sejauh mana mata memandang ke? Itu sampai ke sana juga sejauh mana kita memandang itu. Kalau ada orang kafir di tengah-tengah situ akan kena dengan nafasnya Nabi Isa akan mati. Oleh sebab itu orang kafir tak mahu mendekat. Ya Subhanallah. Hal-hal yang menguji kita punya keimanan. Yang berbicara baginda Rasulullah SAW. Katanya begitu. Sehingga orang-orang kafir tak berani mendekat kepada Nabi Isa. Maka dikejar, dicari. Dajjal oleh Nabi Isa. Dan didapati di babul lud. Bab al-lud. Bab al-lud menjadi perbezaan ulama di mana tempat yang sebenarnya. Jika seseorang, kita pernah pergi ke mana ke Baitul Maqadis. Dan ada ditunjuk oleh imam Baitul Maqadis. Kawasan yang dinamakan babul lud. Bab al-lud. Katanya disitu akan dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa. Hatta itu lukuhu bibab al-lud. Fayaqtuluhu. Maka akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Setelah Nabi Isa berjaya membunuh kepada Dajjal. Of course dalam hal ini imam Mahdi sudah ada. Yang hanya akan melawan kepada Dajjal adalah Nabi Isa. Nabi Isa akan pergi ke Mekah dan juga Medina. Akan berziarah kepada Rasulullah. Akan pergi ke haji. Nabi memberitahukan dalam hadithnya. Seakan-akan aku melihat Isa sedang bertalbiah melaksanakan haji. Padahal hajinya masih akan datang. Nabi Isa belum turun lagi. Tapi Nabi sudah beritahu. Bahawa Nabi Isa akan pergi ke haji dan bertalbiah. Demikian sabda Nabi SAW. Dan akan berziarah kepada Rasulullah SAW. Dan akan sholat yang menjadi imam adalah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Katanya baginda bersabda bagaimana kamu hidup dari suatu zaman ketika Nabi Isa turun. Dan yang menjadi imam kepada kamu adalah salah seorang daripada kamu. Yang ini memberikan isyarat bahwasannya Nabi Isa walaupun Nabi dan Rasul tidak membawa syariatnya. Tapi membawa syariat Nabi Muhammad buktinya adalah beliau menjadi makmum kepada salah seorang daripada umat Nabi Muhammad dan bukan menjadi imam. Umat Nabi Muhammad yang menjadi imam itu adalah alimam al-mahdi. Jadi tiada lagi syariat setelah syariat Nabi Muhammad walaupun Nabi Isa turun kemudian. Walaupun syariat Nabi Isa sebelum syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa turun hanya ingin memberitahukan tentang apa yang diakui oleh orang-orang kristian tentang salib, tentang babi, apa semua perkara yang batil. Nabi Isa berjumpa dengan satu kaum yang dilindungi oleh Allah SWT daripada fitnahnya Dajjal. Yang ini Nabi Musa jumpa dengan segolongan orang-orang yang beriman. Nampak mukanya itu muka letih, muka lapar, muka lesu disebabkan oleh kerana mereka menjauh daripada fitnahnya Dajjal. Ketika dijumpai oleh Nabi Isa AS, diusap wajahnya oleh Nabi Isa sebagai tanda kasihan Nabi Isa kepada golongan tersebut yang terselamat daripada fitnahnya Dajjal. Dan Nabi Isa beritahu kepada orang-orang itu tentang kedudukan mereka di syurga. Maksudnya kamu orang baik, kamu akan masuk syurga, darjal kamu di syurga, sekian demikian. Walhasil diberitahukan oleh Nabi Isa, kedudukan mereka di syurga. Terima kasih telah menonton!